Pemerintah setelah digulirkan Bank Indonesia sejak Februari 2021, kebijakan uang muka atau down payment 0% untuk kredit kepemilikan rumah sudah mulai berlaku hari ide. Relaksasi pajak juga dilakukan untuk pemberian mobil jenis tertentu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanda air. Pemberian DPKPR 0% ini bisa diberikan oleh bank-bank sesuai ketentuan bagi seluruh jenis properti baik rumah tapak, rumah susun, hingga rumah kantor. Hal ini disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Ferry Wajio, dalam konvensi video kamis lalu. Tidak hanya itu, Bank Sentral juga menghapus ketentuan pencairan bertahan properti Indo untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen resiko. Namun ada kriteria tertentu untuk properti yang mendapatkan relaksasi ini. Rumah tapak yang mendapat kelonggaran adalah rumah tapak dengan dimensi kurang dari 21 meter persegi, antara 21 meter hingga 70 meter, dan lebih dari 70 meter persegi. Selain properti, Bank Indonesia juga melonggarkan ketentuan uang muka hingga 0% untuk pembelian mobil baru. Bahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kementerian Perindustrian juga merilis 21 daftar mobil yang dapat menikmati relaksasi pajak penjualan atas barang mewah tahun ini. Mobil yang mendapatkan relaksasi pajak ini mesti diproduksi di Indonesia berpenggerak 4x2 dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke bawah dan dinilai memiliki kandungan lokal tidak kurang dari 70%.